Intro Warga keluhkan tarif parkir di rumah sakit unam daerah regional Sulawesi Barat Tarif parkir tersebut dinilai warga terlalu mahal sehingga memberatkan keluarga pasien Menurut salah seorang keluarga pasien, seharusnya pembayaran parkir diberlakukan satu kali saja Minimal satu kali 24 jam, terlebih lagi jika pasien rawat inap Tentu pembayarannya pun naik karena hitungan pembayarannya naik setelah satu jam Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan Tidak ada masalah, karena menurutnya di dunia ini tidak ada parkir yang gratis Parkir juga berguna untuk keselamatan dan keamanan kendaraan keluarga pasien Terkait tarifnya yang dianggap terlalu mahal, ia menampik hal tersebut Ia mengatakan, tarif di rumah sakit regional sudah dilakukan survei Jadi, pihak rumah sakit juga tidak menetapkan tarif tanpa alasan Namun, pihaknya melakukan survei kemampuan masyarakat untuk membayar Namun, yang harus menjadi catatan bagi pihak rumah sakit Agar menjaga keamanan seluruh kendaraan, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 Tidak ada lagi itu, dimana-mana di dunia ini tidak ada parkir yang gratis Kenapa? Karena bicara mengenai keselamatan atau keamanan kendaraan Yang kedua, area parkir juga itu memberi informasi mengenai ketersediaan arena Yang ketiga, baru bicara mengenai bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada pasien Oh tidak, tarif yang ada ini kita sudah survei, memungkinkan untuk itu Ya, jadi kita tidak menetapkan tarifnya itu dengan, apa namanya, tanpa alasan tapi survei Ya, kemampuan untuk membayar dan, apa namanya, tarif-tarif yang lainnya Kalau tempat parkirnya, Pak, yang tidak diktensi juga, Pak, ya? Untuk diperbaiki, Pak? Oh iya, ini tadi kita ketampaikan, karena ini sudah berbayar, pastikan motor itu terlindungi Ya, akhirnya harus dibikinkan space khusus untuk parkir yang berada Ya, akhirnya, akhirnya, akhirnya